Selamat malam dunia perkenalkan nama saya Mamang Yorka yang sedang lagi heboh-hebohnya di dunia maya Saya datang kesini muncul Untuk menyapa sobat-sobat disini selama ini saya sudah bobol itu data-data negara Dan saya retas-retas Kalau angin dibobolnya angin Kalau itu sudah letak itu Coba cari yang lagi bahanol-bahanolnya Jadi saya tidak kagok untuk membobolnya Nah jadi saya itu bisa dibilang Di negara ini yang lagi semerawut Setiap permasalahan tidak ada tuntas-tuntasnya Masalahnya terbelit-belit Kadang muter balik sampai Mangyorka Jadi Mangyorka turun tangan gitu ya Akhirnya saya turun tangan Karena rakyat negara antar-barantara ini Sudah harus tahu mereka bukan bodoh Tapi dibodohi terus Gemes orang Mangyorka kok turun tangan-tangannya disitu Karena Mangyorka tiris Kalau hanit pasti tidak begini Sampai menghidrin Nah Apa-apa Anda tanya apa Sambil tanya-jawab ya Mangyorka ya Silakan Soalnya Saya sudah bobol Bahkan ada pejabat yang ganti nomor juga Itu takut sama saya Mangyorka tuh Menunggu kehadiran Anda tuh Susah gitu Sengaja saya susah-susah Kebetulan sekarang Anda hadir disini Iya Itu jadi Sekalian tanya-tanya ini Warga negara gitu Silakan Yang penting jangan Tanya data Nomor perselingkuhan Anda Saya tidak mau Karena itu Ripasi Jadi selama ini Anda tuh Ngedodohok aja gitu Iya Momen yang tepat gitu Saya ini dikukut Sama salah satu Seorang yang Sudah tidak bisa Balik lagi ke negara Antara-antara ini Betul Saya kadang-kadang Ada di Polandia Di Rusia Nah Saya sekarang lagi nyimpang ke sini Saya belajar dulu bahasa Oh dikukut sama yang tua itu gitu Betul Betul Anda sayang Sama yang tua itu Sangat sayang Karena Andin ya Jangan nyar-nyar Tio Mungun Aduh Bapak Coba Saya Hacker 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 yang Sisa dicari Kebetulan ke sini Pas pulang meronda Saya dingin Dan Saya mencari kopi Tapi ini Jatuh pengen tahu Memang Spesialis Anda Dalam dunia hacking Itu Dunia hacker itu Apa Apa saja itu Saya akan membobol Data-data yang Kira-kira Itu Banyak rahasia Rahasianya saya Bobol Dan saya retas-retas Itu Aduh Bapak Di dunia hacker Itu kenapa Lihat Lihat tiris Sakit Bohon Hacker juga bisa Sakit Bohon Bijit Kalau kemese Ini takut Kebuka Buka topeng Jangan Bukan lagi hacker Kalau dibuka Kalau dibuka Bukan hacker Sudah berapa tahun Itu Saya semenjak Itu Saya melihat Bapak angkat saya Kasian dia Berapa tahun Bukan Berapa tahun Nanti saya ceritain dulu Asalmu Asalnya dulu Jadi Bapak Jangan Asal tahu Di tengah-tengah Tapi harus tahu dulu Siapa Kalau dihitung Tahun Saya sudah Lama Semenjak Oh Kulah yang Jadi takut Bapak angkat Ini karena tahu Eh Tadi Bapak angkat Bagi Bukan Back Hacker Bapak 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 Betul Hacker Kedinginan Itu dampak Kedinginan Bahkan Saya sudah Menghacker Itu Data Ketanga Itu Ketanga Sebelah Iya Yang Bahenel Nerkom Itu Ada Yang Minta Juga Tolong Dibuka Dihacker Semana Apa Yang Terlihat Itu Tetanga Oh Pas Dilihat Saya Lihat Selana Dalamnya Ketanga Itu Bekas Terigu Sampai Sejauh Itu Terbentuk Pertanyaan Mitizen Saya Balas Saja Ketika Mitizen Yang Menanyakan Nomor Telepon Si A Si B Saya Buka Buka Bagus Bahkan Nomor Sepatunya Udah Kelihatan Gak Datanya Semua Saya Ada Kumpir Nomor Sepatu Bukan Nomor Sepatu Identitas Dia Ngagandekin Atau Ikut Kayak Nasabah Nasabah Itu Nanti Saya Bongkar Juga Janji Nasabah Itu Akan Saya Bongkar Juga Semuanya Itu Di Di Negara Itu Ada Ini Piker Ada Yang Suka Ngebantal Kehidangan Bantal Kemarin Saya Sudah Hacker Juga Dia Kalau Pengen Tahu Dia Waktu Itu Menjadi Ambasador Dari Podomoro Dia Membawa Bantal Di Sana Dan Dia Berdiri Di Sana Itu Salah Satunya Buka Banyak Kehilangan Bantal Di Kadang Dia Ada Di Lestopan Atau Ngegurusuk Kesepelahan Sekolahan Dia Membobol Sebetulnya Sama Sekolahan Membobol Dan Dia Mengambil Data Bukan Data Tapi Salah Pada Saya Suruh Ambil Data Malah Dia Ambil Buku Buku Permestakaan Apa Dia Mau Buka Taman Dataan Saya Tidak Tahu Dia Salah Karena Itu Hacker Yang Sudah Saya Latih Juga Itu Murid Tadinya Mau Jadikan Murid Cuma Salah Comot Ayo Banyak Itu Salah Comot Itu Bantal Itu Barakah Doang Kayaknya Pak Hacker Saya Coba Itu Untuk Masuk Ke Sekolah Mencari Data Data Siswa Atau Siapa Kepala Sekolah Katanya Dia Bawa Buku Dan Dia Pun Itu Memang Disuruh Anda Itu Ada Hacker Itu Siswa Siswa Sd Untuk Apa Itu Karena Saya Mau Lihat Disini Siapa Yang Mendapat Bantuan Sosial Siapa Yang Tidak Itu Karena Banyak Permainan Juga Kadang-kadang Bantuan Sosial Itu Dipotong Dipotong Kayak Gitu Saya Tidak Suka Itu Tidak Suka Dengan Permainan Itu Harusnya Anak Bangsa Negeri Ini Harus Lebih Pintar Dan Cerdas Bukan Pintar Untuk Dibodohi Harus Ini Masih Lama Nggak Dan Nanti Akan Saya Buka Juga Itu Yang Sedang Perdukunan Perdukunan Aduh Itu Bikin Ribuh Di Media Sosial Mau dihacker Juga Sama Anda Itu Sebetulnya Itu Tidak Perlu Tidak Perlu Karena Tidak Ada Pengaruhnya Apa-apa Usia Usia Segitu Kayaknya Lucu Lucunya Kayak Anda Lagi Lucunya Saya Lagi Pika Sebelumnya Ini Banyak Pika Sebelumnya Lagi Monyah Itu Bang Yorga Ya Karena Saya Dari Dulu Sebetulnya Sudah simpan Semua data Ini Karena Saya melihat Di Negara Antabarantah Ini Semakin Taburis Makanya Saya buka Bukan Saya Maksinya Ini Tapi Saya buka Dan Bobol Data-datanya Itu Disini Bahwa Untuk Melindungi Data pun Masih bisa Saya Bobol Berarti Belum Haber Itu